Dengan memanfaatkan media sederhana, yaitu ember dengan diameter 45 cm, ukuran 50 liter air. Wadah ini diisi anak ikan lele, lalu di atas permukaan air diletakkan bibit kangkung yang ditanam dalam gelas bekas air kemasan. Hanya dalam waktu sepekan, kangkung sudah dapat dipanen untuk memenuhi sayuran keluarga. Satu ember bisa menghasilkan sekitar satu ikat kangkung segar, sementara lele memerlukan waktu sekitar 45 hari untuk dapat dipanen dengan memberikan makanan sisa makanan rumahan. Inovasi lele kangkung ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di saat pandemi COVID-19 ini dan masa transisi menuju new normal. Ketahanan pangan ini harus tetap terpelihara. Kita sama-sama tahu kondisi COVID-19 ini membuat beberapa kegiatan ekonomi, pergeseran, perdagangan juga tersendat. Karena itu kita mengantisipasi yang selama ini mungkin kita import, itu bisa kita hasilkan sendiri sekarang ini. Makanya pesannya tadi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing bisa menghasilkan apa. Inovasi lele kangkung ini bagian dari program inovasi pangan lestari oleh Pol Dajabi yang penerapannya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Keberhasilan yang dilakukan anggota Polres Tanjung Jabung Barat ini ditularkan ke warga lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebanyak 50 ribu bibit lele dan bibit kangkung dibagikan kepada warga untuk dibudidayakan dan membantu ketahanan pangan masyarakat di saat pandemi COVID-19 dan masa transisi new normal. Sebenarnya kita saat ini mencoba untuk mendorong kepada masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 ini berupaya seluruh keluarga yang ada di Tanjung Jabung Barat, memang kita berpikir supaya masyarakat sekitar juga bisa melakukan hal yang sama, tidak hanya cuma di keluarga Polri. Suci Anissa, Kompas TV Jambi Terima kasih. Terima kasih.